RU, Pak bisa dijelaskan bagaimana tadi penerbitan parkir di Kayu Tangan dari sini Pak? Jadi kegiatan malam ini sebenarnya tajunya itu kita melakukan penerbitan parkir di kawasan Kayu Tangan ini dalam rangka supaya kelancaran pengendara bisa dilakukan. Kemudian juga pengakuran lalu lintas. Nah ini pada saat nanti kondisinya itu sudah lancar kita biarkan, pada saat ada sedikit tersendat kita cari lalunya penyebabnya apa kita lakukan ini. Seperti tadi kita agak nindak dengan petugas paket tadi, petugas paket tadi kita tinggalkan apa? Dia tidak memiliki KTA. Pak, total ada berapa cukir yang dipiring di sini Pak? Ya ini tadi yang tiga, ada kan ketemukan ada empat ya, di sebelah sana ada satu, yang di sini tadi tiga. Tidak, ini tapi nanti tidak memiliki kemungkinan yang sebelah sana kan, kalau kita goreng di sana pasti kita munculkan sekir yang di sana. Kecuali ya petugas paket yang menggunakan lancar dia sendiri, lancar dia sendiri itu kan haknya mereka, biasanya tidak yang ada di tepi jalan. Oh gitu. Ya contohnya ya, contohnya setelah malam besok malam minggu, ya bang Uwap ini nanti bisa mengizinkan untuk tempat parkir, maka silahkan warga hari 9 untuk melakukan parkir silahkan. Ya nggak perlu izin, karena nggak perlu ada KTA, karena dia tidak ada di badan jalan, di perotuan. Pak artinya yang ditetipkan yang tidak memiliki KTA gitu Pak? Tidak memiliki KTA dan parkirnya di tepi jalan, yang seharusnya bukan untuk parkir. Sanksinya nanti, tadi dari Sabara kan, ini tepiring, tepiring kan ada pasal berapa yang dia gunakan. Kalau tadi saya lihat, maksudnya 300 ribu. Pak selanjutnya, di sup akan menyiapkan kantong-pantong parkir di mana ini Pak? Ya, yang kita siapkan untuk kantong parkirnya, ini ada dua. Satu, pantong parkirnya warga RW2 dan RW9, kita siapkan di halamannya Telkom. Nah, kemarin kita sudah sepertujuan dari pihak manajemen, dia mampu untuk menampung 10 kendaraan. Kemudian pihak gereja, malam ini sedang rapat, hasilnya hari Senin. Nah, kemudian XDLA sudah kita ratakan, kita padatkan, itu bisa sampai 20 kendaraan. Untuk warga, untuk pengunjung itu di Juna 3, kita anungkan Juna 3 sebelum dilakukan bangunan, di Ruko Kayu Tangan, di belakang Balikota, Tawira itu. Kalau kejaban cukirnya. Di mini black office itu Pak? Ya, kalau itu masih penuh di Gajah Mada. Ya, tinggal cukirnya yang pagi kita ngomongin, supaya malam juga kita parkir. Ya, mudah-mudahan, kisah WOS di bulan ini suratnya Macito sudah keluar. Maksudnya, suratnya lengkap, keluar, yang nanti parkir di Gitar Balikota bisa kita angkut dengan Macito ke sini. Jadi kan, kita memberikan kompetisi yang parkir jauh, kita angkut dengan Macito. Oke, Pak ini kan masih ada mobil yang parkir di Gitar Jalan, apakah nanti akan ada sanksi deres juga Pak? Nah, ini kan di sosialisasi dulu. Sosialisasi sudah, ini, tukang kita gata, semuanya. Nah, seperti ini tadi, ini siapa? Kita karena warga kan jelas ke warga ini, apakah ini mobilnya warga atau mobilnya pengunjung, kita nggak tahu. Nah, kita coba sosialisasi. Nanti, kalaupun nanti suatu ketika sudah kita coba malam ini, kita coba malam ini tetap tahu, ya, kita akan lakukan kejakan. Pak Artinya, ini masih sosialisasi dulu, Pak ya? Masih, karena ini baru minggu pertama yang kita lakukan, Pak. Nanti, kalau untuk kantong deres, pada saat nanti kita deres, yang arah ke selatan, kantongnya ada di, tadi, yang tersebutkan di FGH maupun di Tawira. Kalau yang di sini, yang kita deres, nanti kita deres, kantongnya di stadion. Pak, apakah nanti juga ada papan imbauan, Pak, larangan parkir? Ini apa, sudah terpasang, Pak? Nah, sementara ini kita sosialisasi secara ini. Kita tahu, Senin, kita sudah pasang di situ. Di sini, jadi, imbauan supaya untuk R4 tidak parkir di zona 2, mulai dari Raja Bali sampai dengan Gang 4. Oke, siap, Pak. Karena malam ini kan kita sosialisasi dulu. Terima kasih, siap. Oke, Pak. Kita lihat kondisi-kondisi jalan-jalan. Oke. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.